Hai teman-teman selamat datang kembali di channel lagi auto dan pada kali ini kita mau membahas sebuah head unit Android dari Rogers yaitu tipe BXP 067 mari kita bahas mulai dari fisiknya dulu jadi head unit ini memiliki ukuran layar sepuluh inch dan dia memiliki bodi singled in untuk tombol tidak ada sama sekali dia full touchscreen hanya ada satu tombol disini yang berfungsi untuk mute nah mari kita lanjut ke spesifikasinya untuk spesifikasinya dia ini sudah memiliki layar dengan teknologi IPS screen operating systemnya sudah Android 9 memiliki memori sebesar 64GB dan memiliki RAM sebesar 4GB untuk layarnya sudah kapasitas touchscreen dan dia juga sudah support video hingga kualitas 4K untuk hard disk dia support hingga 2 terabyte jadi kalian bisa putar video dengan kualitas 4K melalui hard disk langsung dicolok ke head unit ini lalu selain itu dia juga bisa mirroring baca USB dengan berbagai macam format video maupun lagu dan untuk radio juga support steering juga support dan untuk rear kamera juga support untuk rear kameranya sendiri dia sudah support untuk format AHD jadi format AHD ini adalah format terbaru untuk head unit Android HD sendiri singkatan dari Android high definition jadi untuk teman-teman mungkin yang sudah pasang head unit Android lalu menggunakan kamera bawaan mobil ataupun kamera yang masih teknologi CCD atau CVBS itu gambarnya pasti stretch itu karena kameranya karena sorry bukan karena kameranya tapi karena ukuran head unit ini yang besar sehingga pixelnya kita bisa menarik semua jadi kalau buat teman-teman mungkin yang sudah punya head unit Android dan support AHD alangkah baiknya jika kalian menggunakan kamera yang support AHD juga jadi untuk hasil gambarnya itu dia pixelnya lebih rapet dan gambarnya bening sekali oke teman-teman jadi ini adalah perbedaan kamera adalah AHD dan non-AHD jadi ini yang sekarang yang lagi kepasang ini adalah kamera HD dari dokter cam ini sudah HD dia di 720 untuk pixel mentoknya ya dan ini hasilnya ya ini kita coba objek yang sama oke oke 1 2 3 oke sekarang kita ganti dengan yang AHD yuk nah saat ganti AHD itu kalian juga perlu mengganti video input type-nya jadi disini ada beberapa pilihan dan tadi kita udah coba untuk yang AHD ini supportnya di AHD 720 NTSC ya jadi tiap unit itu kadang beda-beda teman-teman mungkin kameranya sama nanti formatnya bisa di head unit lainnya bisa di AHD 1080 ini tapi tadi kita coba juga support di support di AHD 720 NTSC padahal kamera yang saya pakai ini adalah kamera Hero Falcon AHD dimana dia ini support 1080 cuman di head unit ini cuman bisa ke baja di AHD 720 oke coba kita sambungin langsung nah jauh banget kan teman-teman warnanya lebih lebih apa pikselnya jauh lebih rapat muka saya juga terlihat lebih jelas sekarang kita belokkan ke tanaman tuh tanamannya juga lebih jelas kan mulai dari teksturnya dan gambarnya ini jelas banget teman-teman kita coba kita coba kita kembaliin ke yang yang non-AHD jadi input type-nya kita coba kita kembaliin ke yang yang non-AHD inputnya juga kalian ganti ya oke kan Oke colok nah kalau disini muka saya kan kelihatan seperti apa kamera biasanya itu 360 ya biar tuh langsung kurang jelas kan tulisannya agak ngeblur ngeblur gimana gitu yuk ganti lagi jadi ke AHD copot tuh langsung temen-temen jerawat minyak kelihatan semua nih tuh jauh banget kan ini terlihat jelas nih tuh jadi ini adalah perbedaan kamera AHD versus non-AHD dengan head unit yang support dan selain itu dia ini juga memiliki dua mode dua mode yang saya maksud adalah mode layarnya dia bisa landscape dan dia juga bisa portrait nah jadi keunggulan dari head unit ini dia memiliki dua mode tersebut yang dimana kalian tidak perlu memutar head unitnya secara manual kalian cukup tinggal tekan tombol yang berada di pojok kanan saya dan dia tombolnya itu berada di dalam layar teman-teman jadi dia selalu standby tinggal tekan aja kalian bisa memilih mode layar yang kalian inginkan jadi sudah seperti HP bisa landscape maupun portrait untuk beberapa aplikasi seperti tiktok dan instagram akan jauh lebih nyaman jika kalian menggunakan dalam mode portrait ini ya selain itu head unit ini juga memiliki kualitas suara yang cakep banget teman-teman untuk ukuran head unit android head unit ini memiliki kualitas suara yang cakep banget dan mari kita langsung coba aja untuk hasil suaranya dari head unit Rogers ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton